aloha selamat datang selamat datang terima kasih selamat datang selamat datang selamat datang kenapa bagi tembaring garis ini paling senang tembaring garis itu adalah garis lurus contohnya diberi X Y sama dengan 5 cm apa yang kamu perlu ada ialah pembaris jangka lukis dan juga pencil pertama sekali keluarkan pembaris kamu kemudian buat satu garisan panjang-panjang buat satu garisan panjang-panjang lepas itu keluarkan kamu punya jangka lukis kemudian sebelum itu sebelum itu kamu kena pastikan oke kamu kena pastikan mata jarum dengan mata pencil itu adalah sama rata oke jangan terlebih panjang jangan terlebih pendek oke kasih tutup dia kalau tidak nanti tidak menjadi ataupun ada rata tidak betul oke itu cara betul menggunakan jangka lukis oke so kena kamu punya jangka lukis ini dia punya mata jarum itu mesti dikosong dan ukurlah sampai 5 cm oke ikut ikut kamu punya panjang yang diberi kalau dia bilang 3 cm ukur 3 cm kemudian dimana-mana lah kamu memulai disini kah atas astal asalkan di atas garisan itu oke kalau sudah tinggal kamu kasih pusing dia tandakan kemudian labelkan x y maksudnya dari x pg y yalah 5 cm begitu saja siap untuk tembereng garis boleh paham kan oke kita coba lagi satu soalan katakan dikatakan mn sama dengan 3.5 cm oke sama saja sekarang keluarkan pembaris kamu macam manapun dia punya pembaris tuh baris garisannya itu oke katakan garisannya macam begini mereng pun tidak apa sama juga first jarum letak dikosong kemudian mata pencet ukur sampai 3.5 cm oke sudah itu oke untuk senang kamu nampak kemudian letak di atas garisan jangan kamu lupa tanda tua mesti kamu mau kasih tanda dia oke lepas itu kasih tanda dia makanya kamu ada sorry kamu ada ada tanda m dan ada tanda n kalau boleh kamu kasih tanda begini juga guna kamu punya pencil boleh oke jadi ini elat 3.5 cm begitu saja oke thank you for watching so next video kita akan buat sudut 60 darjah selamat menikmati